Intro Hari Pers Nasional jatuh setiap tanggal 9 Februari sebagai peringatan peran strategis Pers dalam menjaga dinamika demokrasi dan keutuhan bangsa. Hari Pers Nasional resmi ditetapkan dalam keputusan Presiden No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Sejarah Hari Pers Nasional tak lepas dari perjalanan Persatuan Wartawan Indonesia yang didirikan pada 9 Februari 1946 sebagai wadah perjuangan para wartawan Indonesia dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dan cita-cita nasional. Pada tahun 2024, Hari Pers Nasional mengusung tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa terlebih menjelang tahun politik yang penuh tantangan. Dalam memperingati Hari Pers Nasional 2024, PWI menekankan pentingnya peran Pers dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung sekaligus menjaga keutuhan bangsa dari potensi perpecahan. Tantangan yang dihadapi Pers Indonesia saat ini cukup berat, mulai dari disrupsi media hingga serangan digital kepada insan Pers. Menurut Ketua PWI Surakarta, Ana Syahirul Alim, dalam diskusi publik refleksi Indeks Kebebasan Pers di Indonesia saat Hari Peringatan Pers Nasional di tahun lalu, Pers dihadapkan pada serangan digital seperti intimidasi, kriminalisasi, dan ancaman terhadap Pers di tahun politik. Selain itu, isu keberlangsungan media menjadi sorotan utama dengan adanya disrupsi model bisnis media oleh platform digital global. Sekira 60% belanja iklan saat ini diambil oleh platform digital global yang mengancam pendapatan dan keberlangsungan media nasional. Dalam menghadapi tantangan ini, PWI dan Dewan Pers menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebebasan Pers. Peringatan Hari Pers Nasional 2024 mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Diharapkan, dengan dukungan tersebut, Pers Indonesia dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika politik dan tantangan zaman. Selamat Hari Pers Nasional 2024! Mari kita dukung Pers Indonesia yang independen, profesional, dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan keutuhan bangsa. Terima kasih telah menonton!